Perjalanan solo camping pertama, sahabat alam berkegiatan di alam bebas pasti akan menandai waktu dan suasana yang menyenangkan tapi ingat, harus dibarengi dengan skill atau ilmu dan disini adalah 5 tip sebagai cara untuk agar sahabat alam yang melakukan solo camping dan sahabat alam masih kategori permula Terima kasih telah menonton! Kembali bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel Melakukan kegiatan solo camping terutama buat sahabat alam yang masih pemula atau sahabat alam yang akan melakukan kegiatan di alam bebas Biasanya akan menandai waktu dan suasana pasti sangat menyenangkan Bahkan dari awal dari rumah atau dari base camp itu akan memberikan suasana emosional yang sangat menyenangkan Kenapa pertama pertualangan solo atau sendirian di alam bebas bisa mendebarkan sekaligus mengintimidasi Jika sahabat alam secara aktif merencanakan atau mempertimbangkan sebelumnya atau vive perjalanan sebelum ke lokasi kegiatan Solo camping semalaman secara solo atau sendirian Pertama sahabat alam Dan itu akan memberikan semangat, motivasi dan sebagainya Karena sahabat akan selalu membayangkan ada apa, kenapa Apalagi sahabat alam sudah siap dengan mental Dan gear yang mendukung Biasanya akan lebih semangat Tetapi agar kegiatan solo camping atau solo hiking Solo berkegiatan di alam bebas itu Bisa sahabat alam mendapatkan secara prinsip Aman, nyaman, dan dengan ending menyenangkan Tentunya di video materi ini Saya akan memberikan 5 tip Untuk membantu sahabat alam Mencapai proses aman, nyaman, dan menyenangkan Selama berkegiatan di alam bebas Dengan cara solo camping atau solo hiking Yang pertama adalah Tinggalkan pesan pada orang terdekat Atau sekeliling di rumah kita atau keluarga kita Hal ini harus sahabat alam melakukan Setelah sahabat alam melakukan Sebelumnya adalah Prefer, perencanaan perjalanan Baik itu gear, outdoornya Baik itu logistik, dan sebagainya Sebelum sahabat alam Melakukan perjalanan setelah Prefer, logistik, dan perlengkapan Adalah Tinggalkan pesan Kepada orang-orang terdekat Saudara Atau lingkungan Di sekitar rumah kita Kenapa? Ini adalah Cara terbaik Selalu meninggalkan pesan Sebelum Kelokasi tujuan atau Berkegiatan di alam bebas Dan rencana ini Atau informasi ini Pesan ini Kepada orang-orang terdekat Atau lingkungan Harus Dengan Data pula Misalnya Mencakup Tangga keberangkatan Dan pulang Waktu berangkat Dan Pergi Bahkan Tangga dan waktu Sahabat alam Harus kembali Ke rumah Dan jangan lupa juga Berikan pesan Data Lokasi tujuan Yang akan kita gunakan Untuk Berkegiatan Solo camping Atau Solo hacking Di mana Alamat tujuan ini Sahabat alam Akan berada Dan berkegiatan Dan siapa yang harus Mereka hubungi Bila Sahabat alam Tidak pulang ke rumah Merewati tanggal Dari yang Sahabat alam Tentukan Jadi Tip pertama ini Adalah Tinggalkan Pesan data-data Baik itu Kapan Sahabat alam Akan berangkat Dan pulang Dan lokasi Tujuan kegiatan Sahabat alam Berkegiatan Selain itu Data-data juga Bisa Meninggalkan Sebuah nomor Kontak Misalnya Dan itu Akan lebih baik Baik Meninggalkan Pesan kontak Di rumah Kepada keluarga Dan ketangga Atau Pesan kontak Di Basecamp Atau tempat Simaksi Tip kedua adalah Jangan lupa Sebelum Sahabat alam Berangkat Tentukan Tentukan Lokasi Jadi tip Kedua ini adalah Tentukan Lokasi Tujuan Sahabat alam Berkegiatan Karena Sahabat alam Ada sebagai Pemula Saya Sarankan Pilih Lokasi Yang menyediakan Isolasi Sekaligus Ada Akses mudah Untuk Komunikasi Ke rumah Baik itu Alat transportasi Atau Sarana Komunikasi Yang terbaik Adalah Mencari Lokasi Yang baik Untuk Perjalanan Sahabat alam Sebelum Menghabiskan Waktu Berkegiatan Secara Solo Baik Solo Haking Maupun Solo Camping Seperti Misalnya Mengakuin Perjalanan Di siang hari Seperti Solo Haking Solo Camping Di siang hari Hal ini Agar Sahabat alam Bisa Atau dapat Memverifikasi Akses Jalan Pasokan Air Dan Kebutuhan Lainnya Untuk Mendukung Kegiatan Solo Sahabat alam Juga Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Selama Berkegiatan Dimulai Berapa Lama Sampai Ke lokasi Baik Itu Untuk Perincian Atau Perencanaan Waktu Berapa Lama Sampai Ke lokasi Tujuan Atau Dari lokasi Besehat Sampai Ketitik Akhir Tujuan Atau Bahkan Sampai Pulang Kembali Ke lokasi Terdekat Simaksi Atau Basecamp Atau Kembali Ke rumah Jangan Lupa Sahabat alam Selalu Dapat Selama Melakukan Kegiatan Ini Melakukan Kontakt Kepada Orang-orang Yang Sahabat alam Merasa Penting Untuk Menunjukkan Kepada Mereka Dimana Sahabat alam Berencana Untuk Tinggal Dan lokasi Sahabat alam Berkegiatan Karena ini Akan membantu Sahabat alam Memperifikasi Apakah Sahabat alam Memiliki Layanan Ponsel Atau Kontak Jika Terjadi Keadaan Darurat Yang Sebenarnya Jangan Menunggu Kondisi Darurat Itu Setelah Terjadi Selama Belum Terjadi Selalu Hubungi Kontakt Terdekat Baik Keluarga Atau Tetangga Agar Sahabat alam Yakin Bahwa Jaringan Komunikasi Tetap Stabil Dan Bila Terjadi Insiden Sahabat alam Sudah Meninggalkan Jejak Baik Kepada Orang-orang Terdekat Keluarga Atau Di lokasi Simaksi Atau Basecamp Jadi Kesimpulan Yang Tip Kedua Ini Adalah Sahabat alam Menentukan Lokasi Tujuan Dimana Baik Data Transportasi Maupun Data Komunikasi Harus Betul-betul Sahabat alam Yakinkan Untuk Mendapatkan Fasilitas itu Agar Perjalanannya Betul-betul Yakin Sahabat alam Mendapatkan Aman Dan Nyaman Begitu juga Untuk Sarana Komunikasi Selama Perjalanan Sampai Pulang Sahabat alam Bisa Santai Enjoy Berkomunikasi Memberikan Informasi Kepada Orang-orang Terdekat Atau Tentang Kita Atau Lokasi Simaksi Atau Basecamp Tip Yang Ketiga Ini Adalah Termasuk Prefer Sahabat alam Sebelum Kelokasi Kegiatan Jangan Lupa Cek Perlengkapan Atau Gear Outdoor Sahabat alam Dan Logistik Perlengkapan Tentunya Menyangkut Jika Sahabat alam Melakukan Solo Hiking Atau Solo Camping Ini Akan Menyangkut Perlahatan Umum Seperti Tenda Dan Pendukung Lainnya Sedetian Mungkin Sahabat alam Cek Dari Mulai Prem Dari Mulai Playset Pendukung Tidur Sleping Bag Matras Bantal Angin Mungkin Dan Logistik Misalnya Dari Mulai Logistik Untuk Konsumsi Minuman Makanan Dan Bahan Pokok Lainnya Selama Untuk Sahabat alam Berkegiatan Di alam Bebas Karena Terkadang Perjalanan Dapat Memiliki Motivasi Mendasar Untuk Menguji Pelatan Baru Misalnya Seperti Dari Awal Tadi Biasanya Sahabat alam Sebagai Pemula Melakukan Solo Hiking Solo Camping Dan Baru Memiliki Gear Atau Pelatan Autor Yang Baru Dibeli Ini Biasanya Meningkatkan Emosi Dan Motivasi Sahabat Alam Untuk Segera Berkegiatan Di alam Bebas Dengan Pelatan Yang Baru Sahabat Alam Dapatkan Atau Beli Ada Motivasi Untuk Menguji Ada Motivasi Untuk Pamer Dan Lain Sebagainya Namun Tetap Fokus Pada Fakta Bahwa Perjalanan Solo Pertama Sahabat Alam Adalah Tentang Bagaimana Sahabat Alam Akan Melakukan Kegiatan Di Alam Bebas Di Hutan Di Gunung Dengan Cara Solo Atau Sendirian Oleh Karena Itu Batasi Diri Sahabat Alam Untuk Tidak Membuat Peralatan Yang Tidak Terpakai Atau Kurang Digunakan Nantinya Di Lokasi Tentunya Sahabat Alam Tidak Ingin Mengalami Kegagalan Atau Kemungkinan Menciderai Atau Melukai Diri Sahabat Alam Sendiri Dengan Beban Berlebihan Sementara Dari Beban Itu Banyak Atau Tidak Terlalu Digunakan Misalnya Apa Yang Sifatnya Untuk Melukai Diri Sendiri Sahabat Alam Misalnya Adalah Pisau Atau Kapak Tentunya Kapak Ini Adalah Sangat Berfungsi Untuk Yang Mau Melakukan Kelihatan Solo Camping Bass Krap Kapak Akan Sangat Identik Memang Dengan Kegiatan Bass Krap Tetapi Pisau Mungkin Lebih Efektif Sahabat Alam Bawa Tapi Hati-hati Cara Penyimpanan Di Carrier Dan Sebagainya Dan Juga Jenis Pisau Seperti Apa Jadi Uji Kit Atau Gear Sahabat Alam Sebelumnya Selama Anda Prepare Di Rumah Trainingkan Pencanakan Pikirkan Penggunaannya Dari Gear Atau Alat-alat Yang Dibawa Sepenting Itukah Atau Tidak Perlu Dibawa Karena Tape Yang Ketiga Ini Menidentifikasikan Bahwa Jangan Sampai Sahabat Alam Membawa Peralatan Yang Tidak Berguna Di Lokasi Sementara Ini Akan Menambah Arsiko Baik Itu Berat Dan Mencederai Sahabat Alam Sendiri Apalagi Perjalanan Ini Adalah Sebagai Perjalanan Pemula Sahabat Alam Dan Berkegiatan Dengan Cara Solo Solo Hacking Solo Camping Solo Camping Basket Dan Sebagainya Tip Yang Keempat Adalah Ingat Untuk Selalu Check In Contact Sebenarnya Tip Yang Keempat Ini Hampir Sedikit Dibahas Di Tip Kedua Tadi Juga Di Tip Pertama Kenapa Di Tip Keempat Ini Ditegaskan Lagi Ini Agar Sahabat Alam Dalam Melakukan Perjalanan Perkemahan Atau Solo Hacking Solo Camping Berkegiatan Di Alam Bebas Mendapatkan Pikiran Atau Menyebabkan Pikiran Dipenuhi Dengan Banyak Hal Pastikan Untuk Mengingat Selalu Untuk Check In Dengan Kontakt Darurat Sahabat Alam Ketika Sahabat Alam Tiba Di Camp Atau Estimasi Atau Base Camp Sahabat Alam Dan Ketika Sahabat Alam Kembali Ke Rumah Ini Penting Hal Terakhir Yang Sahabat Alam Inginkan Adalah Seseorang Berpikir Sahabat Alam Kemungkinan Bisa Tersesat Disinilah Kontak Atau Check-in Selalu Sahabat Alam Lakukan Jangan Sampai Ada Insiden Sahabat Alam Tersesat Baru Sahabat Alam Lakukan Kontakt Dan Yang Lebih khawatir Lagi Dislokasi Sahabat Alam Tersesat Sinyal Sinyal Untuk Komunikasi Tidak Mendukung Maka Dari itu Setiap Saat Lakukan Check-in Atau Kontakt Komunikasi Setelah Tersesat Juga Insiden Insiden Lain Misalnya Terluka Terjatuh Dan Sebagainya Agar Bantuan Untuk Sahabat Alam Bisa Segera Datang Menyelamatkan Sahabat Alam Ingat Tip Yang Keempat Ini Selalu Check-in Atau Kontakt Kepada Keluarga Lingkungan Terdekat Atau Di lokasi Simaksi Atau Basecamp Agar Bila Sahabat Alam Mengalami Insiden Bantuan Bisa Segera Datang Ke lokasi Sahabat Alam Dan Ini Adalah Tip Kelima Dokumentasikan Kegiatan Sudah Pasti Seorang Pemula Melakukan Solo Solo Hacking Solo Camping Solo Camping Basket Bahkan Pasti Akan Mendokumentasikan Perjalanan Kegiatan Sahabat Alam Di Buku Catatan Harian Mengambil Foto Video Yang Nanti Akan Sepadan Dengan Jerih Payah Sahabat Alam Berkegiatan Di Alam Bebas Apalagi Sahabat Alam Sebagai Pemula Ini Ini Menjadi Bahan Mudah Berkelana Tua Bercerita Jangan Lupa Untuk Mendukung Semua Ini Catat Semua Barang Kegiatan Sahabat Alam Bawa Dan Gunakan Semaksimal Mungkin Dan Pastinya Bila Sahabat Alam Sudah Mendapatkan Foto Atau Video Yang Epic Dan Baik Jangan Lupa Pastikan Untuk Berbagi Di Media Sosial Sahabat Alam Sebagai Eksistensi Awal Atau Eksistensi Pemula Sahabat Alam Berkegiatan Di Alam Bebas Apalagi Dengan Gaya Ex-Penture Yang Solo Solo Hacking Solo Camping Bahkan Akan Lebih Keren Lagi Bila Solo Camping Blast Crap Sahabat Alam Seperti Dari Awal Tadi Buah Sahabat Alam Yang Mereka Pengula Bahkan Selain Pengula Sahabat Alam Melakukan Mau Melakukan Kegiatan Di Alam Bebas Dengan Cara Solo Solo Hacking Solo Camping Dan Sebagainya Ini Karena Didasari Sahabat Alam Punya Semangat Punya Motivasi Apalagi Sebelumnya Sahabat Alam Mendapatkan Atau Baru Membeli Gear Outdoor Atau Perlengkapan Asventure Lainnya Yang Baru Ini Betul-betul Akan Sangat Memotivasi Dan Semangat Sahabat Alam Untuk Segera Berada Di Lokasi Kegiatan Ada Kesan Ingin Pamer Ada Kesan Gengsi Di Sana Seserah Semua Itu Tidak Ada Jadi Masalah Yang Penting Adalah Setahipun Sahabat Alam Sebagai Pemula Dan Sahabat Alam Melakukan Solo Jangan Lupa 5 Tip Tadi Kontakt Dan Check In Gear Dan Sebagainya Dari 5 Tip Ini Sahabat Alam Terapkan Memang Saya Tidak Merekomendasikan Untuk Sahabat Alam Sebagai Pula Melakukan Solo Camping Atau Solo Hacking Di Lokasi Lokasi Yang Penuh Risiko Seperti Melakukan Pendakian Solo Kekunung Yang Tidak Direkomendasikan Untuk Para Sahabat Alam Yang Masih Pemula Oke Sahabat Alam Semoga Materi Ini Bisa Bermanfaat Khususnya Untuk Para Sahabat Alam Yang Pemula Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mohon Hubungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di Materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Udi Agusman Bersama Gap Channel Salam Kalian Tidak Terima kasih telah menonton